Aktor peran Arbani Yasis mengakui beban berat untuk menggantikan Iqbal Ramadan sebagai pemeran Dilan. Meski merasa senang karena dipercaya memerankan Dilan, beban itu turut membayangi Arbani Yasis dalam film Ancika. Selain itu, Arbani Yasis juga mempersiapkan mental untuk menghadapi pergunjingan di media sosial soal siapa yang lebih baik memerankan Dilan. Terlepas dari itu, Arbani Yasis sendiri tak menonton film Dilan versi Iqbal Ramadan, sebelum syuting Ancika. Sutradara Beni Setiawan dan Pidi Baik melarangnya menonton, agar aktingnya dalam film Ancika bisa natural. Alhasil, Arbani Yasis diminta mencari Dilan versi dirinya sendiri, tanpa terpengaruh oleh apa yang telah diciptakan Iqbal Ramadan dalam trilogi Dilan. Kebebasan itu juga memberikan sedikit motivasi bagi Arbani Yasis untuk tampil lebih lepas, tanpa harus dibayang-bayangi sosok Iqbal Ramadan. Sebagai informasi, Arbani Yasis ternyata sempat mengikuti casting film Dilan 1990. Namun, peran tersebut akhirnya jatuh kepada Iqbal Ramadan. Arbani Yasis akhirnya dipilih langsung oleh Pidi Baik, untuk memerankan sosok Dilan di film Ancika, karena Iqbal Ramadan sudah tak ingin menghidupkan karakter itu. Terima kasih. Terima kasih.